The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Salam adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendra. Hari ini Kak Hendra akan menonton kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari satu dua anak raja, edisi bulan Mei, terbitan bina warga. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Yuk kita bersama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan ini dan kita buka kitabnya ya. Nah ayat yang ke-19 sekali. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik, ternyata dalam kisah kita ini Tuhan Yesus datang di tengah-tengah para murid-murid yang sedang berkumpul. Jadi para murid-murid takut tapi mereka tetap bersatu. Tetap mau satu sama lain mendukung. Dan ini yang membuat akhirnya Tuhan Yesus mau melepaskan ketakutan mereka dengan menampakkan diri dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Nah bicara soal berkumpul, kayaknya kita juga perlu loh menunjukkan cinta kita bukan hanya kepada teman-teman yang sesama orang Kristen. Tapi juga orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Apalagi saat ini kita sedang ada dalam liburan, berapa? Libur lebaran. Waktu yang pas banget nih kalau adik-adik mau mengingat ketupat ya. Ketupat itu dibuat dari dua lembar daun kelapa muda yang berbeda tapi dipersatukan. Nah kita juga harus punya kerinduan untuk berkumpul. Seperti para murid-murid ini ya. Berkumpul bukan hanya dengan sesama orang-orang Kristen tapi juga mau berteman dengan mereka-mereka yang berbeda dengan kita. Berkumpul dengan teman-teman yang berbeda apalagi pada saat ini teman-teman kita muslim sedang merayakan hari raya mereka. Ayo kita ucapkan karena dengan hati yang terbuka dengan mau berteman dengan siapapun Tuhan Yesus mau menyatakan kasihnya dengan hadir di tengah-tengah setiap kita menjadikan teman-teman kita juga mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Sama seperti para murid-murid yang dalam ketakutan mereka berkumpul dan Tuhan Yesus menyatakan kehadirannya. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang bangkit telah memberikan damai sejahtera pada kami. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami untuk terus berkumpul bersama dengan teman-teman baik yang satu agama maupun juga dengan mereka yang berbeda dengan kami. Kami mau agar damai sejahtera Tuhan juga dirasakan oleh banyak orang. Tuhan berkatilah setiap kami hari ini agar penuh dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam Yesus. Amin. Demikianlah perenungan hari ini. Semoga hari ini adik-adik semua diberkati Tuhan. Sampai jumpa.